Fuji baper berat El Rumi Fuji kecantikannya di depan Ahmad Dhani saat bertemu di acara konser Dewa 19. Selain itu Fujianti Utami Putri alias Fuji belak-belakan kalau dirinya tengah jatuh cinta. Tak seperti biasanya, proses jatuh cinta itu diakui Fuji berlangsung cepat. Bahkan hanya memakan waktu sekitar 2 bulan. Jadi sekitar 2 bulanan ini aku baru aja kenalan dan aku ngerasa cocok, mungkin cinta, mungkin jatuh cinta, tutur Fuji lewat postingannya di Instagram, dikutip minggu, 7 Juli 2024. Perkenalan 2 bulan bagi Fuji memang terasa singkat. Akan tetapi, menurutnya, kecocokan juga lebih penting. Tak hanya cocok, selegram 21 tahun itu juga menyebut kehadiran hal tersebut bisa membantunya tidak lagi insecure. Coba aja dia udah ada dari dulu, pasti gak ada tuh rasa insecure, dia selalu akan jadi garda terdepan di saat aku lagi dihujat, imbuhnya lagi. Sedetik kemudian, Fuji membocorkan yang membuatnya jatuh cinta. Bukan manusia, Fuji rupanya justru membicarakan produk perawatan kulit badan yang tengah dia pakai. Sebab, sejak memakai produk tersebut, adik ipar mendiang Vanessa Angel itu mengaku rasa tidak percaya dirinya telah menghilang. Terlebih, Fuji belakangan masih kerap dihujat netizen karena warna kulitnya dianggap gelap. Sehingga dijuluki memiliki aura maghrib. Ya kiendi penting aku wangi, kulit aku ternutrisi. Tentang masalah skin tone, menurut aku semua skin tone itu cantik ya. Yang penting itu bersih dan sehat, imbuhnya. Video tersebut justru membuat netizen menyinggung Tarik Halilintar yang juga mantan kekasih Fuji. Bukan kembali mengulik kisah asmara masa lalu mereka, netizen justru mengungkit Tarik yang disebut telah punya gelar haji sejak usia 2 bulan. Sementara Fuji, hanya butuh waktu 2 bulan untuk bisa jatuh cinta. Uti Pleiase jelasin kenapa harus 2 bulan sih, komentar netizen nikas. Seperti yang kita ketahui akhirnya orang terdekat Fuji Utami, ex-manager di Ciduk Polisi atas perbuatannya dugaan penggelapan honor sang selebriti. Fuji yang kini sukses dalam karirnya ini ternyata mengalami kerugian hingga miliaran atas ulasang mantan menyer. Penahanan Batara tidak hanya membawa kelegaan, bagi Fuji, tetapi juga adhisti Zara yang pernah berteman dengan Batara. Meskipun tidak memberikan rincian mengenai permasalahan antara dirinya dan Batara, Zara mengucapkan terima kasih kepada Fuji. Melalui unggahan Instagram story-nya, Zara membagikan berita mengenai penangkapan Batara sambil mengucapkan terima kasih kepada Fuji. Zara juga mengungkapkan bahwa keputusan mendadaknya untuk mengakhiri pertemanannya dengan Batara membuat orang-orang di sekitarnya bertanya-tanya. Orang lama pasti tahu? Zaman dulu semenjak gue udah gak berteman sama dia, semua orang nanya, kenapa-kenapa-kenapa? Gak.